Al-Fatihah 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 belas kasihan tapi mengagumkan mengapa ditambahi mengagumkan sebab belas kasihan itu macamnya banyak ada belas kasihan yang disertai menghina orang dulu orang tiba jambu 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 jambunya tiba jambunya tiba orangnya tiba hasilnya sama dulu saksinya ya saksinya ya saya ngomong saksinya itu yang bisa dicambur salahmu sapa pasti pernah ngerti ini salahmu sapa tekan dunggur itu salahnya sapa itu jenisnya misaknya dicambur minyak agak seperti itu yang kita inginkan yang kita inginkan itu misaknya ini melihatnya contohnya sampai dulu orang tua orang tua ini sampai di orang tua ini sampai di orang tua ini sampai di melampah jadi itu santri orang tua ini yang kita inginkan itu yang kita inginkan itu Allah memberikan rahmatnya yang dibarengi dengan mengagumkan itu ini sholat al-malaikat maka ini istighfar jadi ini sholat al-malaikat ala rasulah maka ini malaikat memintakan ampunan kepada rasulullah kalau dari kita itu artinya berdoa jadi kita membaca sholat nabi artinya kita mendoakan rasulullah tidak memberi rahmat orang kok saya ingin mensolawati nabi maksudnya saya kasihan dengan nabi itu bukan kapasitas kita kapasitas kita kemampuan kita hanya sekedar mendoakan rasulullah agar dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan kan dinantikan pun air rohmat sudah substansi dari rohmat kenapa kok kita perlu membaca sholat jawabannya rasulullah itu ibaratnya gelas yang terisi penuh oleh air kemudian kita memintakan sholawat itu kita mengisi air yang ada di dalam gelas yang penuh tadi dengan air dari luar pertanyaannya kegunaannya apa kok kita perlu-perlunya ngosok ke banyu nungjuru gelas semis kebak banyu jawabannya agar air yang ada di dalam gelas itu tumpah kemudian membanjiri kanan kirinya gelas nah kita inilah yang ada di kanan kiri rasulullah kitalah umatnya nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan kita memintakan sholawat mugo-mugo yang nabi yang jadi rohmatnya Allah akan lober dari rasulullah kepada kita semua Allah jadi itu ini itu kita mendoakan nabi itu sebenarnya kita mendoakan diri kita nah itu seperti itu sama dengan kita mendoakan orang lain kadang ngomongsi bakhil saking bakhil nggak mau mendoakan orang lain itu keliru orang yang mau mendoakan orang lain maka malaikat yang akan membalas doanya sama dulu mesti mandi doanya malaikat mesti mandi makanya kita jangan bakhil kikir mendoakan orang lain kenapa ketika kita mendoakan muka-muka kamu sehat ya maka malaikat yang akan mendoakan semoga kamu yang mendoakan adalah sehat dan duanya malaikat mesti mandi dengan kita dulu mesti padang mangani barang haram padang warapate sergeb anggone ninggalan masyiat dan lain sebagainya duanya malaikat mesti mandi maka kita memindakan doa agar Allah memberikan sholawatnya kepada baik dinda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita juga memindakan salam yaitu Allah menselamatkan beliau dari segala musibah dan kekurangan apa saja yaitu semoga Allah memberikan sholawat dan salamnya kepada junjungan kita nabi besar Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat khususnya dua orang yaitu alam jin dan alam manusia disebut orang yang paling memberhati itu karena jin dan manusia itulah yang dimukalaf yang disuruh Allah mukalaf itu jin dan manusia adapun hewan itu tidak nah kita ini berat-berat bumi dengan dosa-dosa kita maka rasulullah diutus Allah kepada alam jin dan manusia atas kesepakatan ulama ada juga berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh para ahli tahkik bahwa nabi itu juga diutus kepada para malaikat pertanyaannya rasulullah kok diutus ke malaikat? tidak wajib sholat itu lantas untuk apa? jawabannya lid tashrif agar mereka memuliakan baginda nabi maka malaikat itu juga majib memuliakan atas gadiran nabi buktinya ketika islam mirad ganjing nabi mendapatkan seringkali merhaban di ahina merhaban merhaban mendapatkan selamat datang sanjungan-sanjungan dari para malaikat ini menunjukkan para malaikat juga mendapatkan kewajiban agar memuliakan rasulullah nenek gak mengikuti nenek kita ya mengikuti jadi tasrif wal itibak mengikuti dan memuliakan nenek malaikat cukup untuk tasrif tidak itibak mergodewi ngalami kata muhammad itu adalah nama yang diambil dari isim makul yang ditasjid yaitu hamada yuhamidu tahmidan isim makulnya menjadi muhammadan orang yang baik itu namanya hamid orang yang terpuji orang yang orang yang melakukan kebaikan namanya hamid orang yang baik hamidun orang yang bagus orang yang bagus hamidun orang yang bagus tapi tidak pandang bulu orang api di api orang yang lebih di api kita kan buatan orang api di api orang yang lebih di api kalau kita kan ngantin gelap api yang lebih api nanti bodoh santri ini lagi gelap api tapi jajar orang santri baru-baru preman di terminal jadi orang yang lebih orang yang lebih di api itu durung hamid laki hamid hamid itu orang yang baik pelakuannya apa itu hamid yang orang hamid itu kalau tidak apa apa itu orang hamid ini burung yang ingin api api tambah mana yang lebih menurutku biasa kami cili tekan gede tekan saat mati ini ini kami cili dibiasa terus jendengi Muhammad ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah ditanya Ya Nabi kenapa namamu Muhammad beliau menjawab agar aku menghinakan musuh-musuhku ditanya maksudnya bagaimana ya Rasul yaitu setiap kali musuhku benci kepada aku maka mereka akan mengatakan waihak ya Muhammad jeleknya engkau waih orang yang dipuji maksudnya gimana jeleknya engkau waih orang yang dipuji berulang kali katanya jelek kok dipuji berulang kali ini kan kontradiksi jadi orang-orang kures yang memusuhi kandil nabi itu sebenarnya bingung tersingat sendirinya jari ini ngelak-ngelak kandil nabi waihak l-a-e-k-w ya Muhammad waih orang yang dipuji berkali udah rela kok mau puji nanti Rasulullah dinamai Muhammad biar menghantam musuhnya jadi ketika orang-orang kafir seperti orang sekarang mengatakan Muhammad itu pedofil orang yang suka anak-anak karena kandil nabi menikahi Sayyidah Aisyah usia 7 tahun dan mengumpuli itu usia 9 tahun Sayyidah Aisyah dan kemudian orang-orang orang barat orang orientalis mengatakan Muhammad orang pedofil dalam kurung orang yang tidak baik padahal namanya sudah Muhammad berarti kalau itu orang yang sangat baik berulang kali itu tidak baik maksudnya bagaimana kontradiksi namanya karena itu namanya adalah Muhammad fatah Allah namanya maka mahal luar biasa Allah yang menciptakan nabinya dengan nama Muhammad s.a.w. kata Muhammad itu diberikan kepada seseorang yang perbuatannya sudah banyak sekali berulang kalau tadi saya ulangi orang yang baik saja tapi belum bisa berbuat baik pada orang jelek namanya Amin kalau sudah bisa berbuat jelek pada orang baik dan berbuat baik pada orang baik yang berulang-ulang namanya Amin kalau ianya sudah Amin tapi berulang-ulang terus banyak sekali namanya Muhammad makanya kata Muhammad itu diberikan pada orang yang kebaikannya berulang dan banyak sekali itu adalah nama untuk baginda nabi kita Muhammad s.a.w. melalui ilham dari Allah yang diberikan kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib dalam riwayat lain mengatakan yang diberi adalah ibunya rasul adalah seseorang laki-laki yang merdeka diberi wahyu sebuah syariat lalu disuruh untuk menyampaikan kepada umat meskipun tidak punya kitab misalnya Nabiullah Hud tidak punya kitab dan tidak menyalin misalnya Nabi Dawud itu tidak menyalin punya kitab tapi tidak menyalin misalnya Nabi Yusya alaihissalam sedangkan utusan yang tidak disuruh untuk menyampaikan risalah namanya adalah Nabi Rasul itu lebih mulia dibanding Nabi ini berdasarkan kesepakatan para ulama ada hadis shohih yang mengatakan bahwa hitungan jumlah para nabi alaihissalatu wassalam adalah seratus dua puluh ribu sedangkan jumlah hitungan utusan adalah tiga ratus lima belas kemudian saya juga memintakan sholawat salam kepada keluarga Nabi maksud keluarga adalah saudara dekat Rasul yang mu'min kalau tidak mu'min orang-orang kapil tidak dianggap Abu Jahl bukan keluarga Abu Lahab bukan keluarga itu mereka tidak mu'min Dalile Dalile Nabi Noah ketika beliau mengatakan Rabbi innahu min ahli Ya Allah itu anak saya keluarga saya kata Allah firman Allah Ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun wairun sholai falatas alni malaysalakabi ilm wahai Nuh itu bukan anakmu tidak dianggap lagi sebagai keluarga mu karena dia amalnya tidak solid kamu jangan meminta pada aku yang kamu tidak tahu sudah biarkan saja itu kanan orang kapil dari situ menunjukkan yang namanya keluarga syaratnya harus sama-sama mu'min orang kapil tidak dianggap meskipun Abu Jahal paman Nabi meskipun Abu Lahp paman Nabi tapi karena keduanya kafir maka tidak dianggap sebagai keluarga Nabi ada pendapat yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu orang mu'min kita sebagai mu'min juga termasuk keluarga Nabi tapi ini khusus dalam masalah doa dan yang lain apa yang lain itu maksud yang lain adalah semisal kita diberi baik atau diberi pemberian maksud dari yang lain adalah kita didoakan ketika sholat jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad jadi keluarga itu ada yang firma komit zakat ada yang firma komit doa kalau firma komit doa wanahwihi wanahwihi itu yang kebaikan kebaikan selain zakat pokoknya itu maksud keluarga adalah orang mu'min sedangkan zakat keluarga Nabi khusus keluarga Nabi yang Bani Hashim Bani Muttalik maksudnya keluarga Nabi haram mendapat zakat nah kita orang orang usah jadi keluarga Nabi disakati oleh masyarakat yang ingin di zakat tapi boleh andaikan mau diberi zakat hukumnya boleh karena kita bukan keluarganya kalau kita keluarga Nabi dalam doa bagaimana kalau kita diundang Habib ya Allah Habib itu untuk khusus keturunan Rasulullah yang dari Sayyidah Fatimah semua anak-anak Nabi itu wafat tidak mempunyai keturunan kecuali satu Sayyidah Fatimah yang dari Khasan undangannya Habib atau Sayyid yang dari Hussein undangannya Syarif itu itu yang dari Shari Hidayah itu yang dari Syed yang kudus Jafar itu yang dari Syed dan yang dari Syarifah atau Habibah ini tidak tidak yang dari Habibah orang itu khusus untuk Durya yang dari Nabi ini Syarifah untuk akhwal akhwal itu akhwal orang yang di luar jalur keturunan ini anaknya Raden itu Mbah Raden Asnawi Raden Asnawi beliau putra ibu Syarifah Bapaknya akhwal biasa itu itu Raden sehingga itu Mbah Mahfud Atar Masih sehingga putra itu Raden itu itu putra ibu Syarifah itu 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 panggilan Raden kamu tidak harus paham paham nah untuk masalah doa kita bisa disebut sebagai keluarga Nabi pendapat ini adalah pendapat yang mukhtar yaitu pendapat do'if berdasarkan ada hadis yang berbunyi Alun Nabi Kulutakiyin Dilihatkan Asyafi jadi Khobarin do'if ini bunyinya Alun Nabi Kulutakiyin keluarga Nabi Alun Nabi adalah siapapun yang bertakwa kepada Allah bagaimana hukumnya menikahi Syarifah ulama berbeda pendapat kalau yang ada dalam buli Alun Nabi tidak boleh tidak boleh menikahi Syarifah jadi tercampur jadi ini ada yang mengatakan boleh itu yang diikuti para ulama khususnya di daerah Jawa itu ibu adalah Syarifah terus misalnya lagi yang menikahi atau Habibah atau Syarifah itu ada Manduni menantu Syarifah itu beliau juga itu beliau menikahi Syarifah juga terlalu putri ini Sayyid Abu Bakar Kudus jadi ada perhilapan pendapat diantara ulama kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim Imam Nawawi punya kitab namanya kitab Al-Minhaj ini Syarah Muslim ini juga menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa keluarga Nabi adalah siapapun yang juga semoga salawat salam Allah diberikan pada para sohabat Nabi siapakah sohabat lafal sohbun itu isim jama' lafal sohibin yang artinya sohabi yaitu sohabat adalah siapa saja yang berkumpul berkumpul bersama Nabi salallahu alaihi wasalam meskipun orang itu buta seperti Abdullah bin Umi Maktum atau anak kecil yang belum tamis seperti Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud itu kecil-kecil ketika itu belum tamis bahkan Ibnu Mas'ud pernah meriwatkan satu hadis dari Al-Asjai yang berbunyi akil tu minan Nabi Madjatan Madjaha fi wajhi wa'ana Ibnu Sab'isinin ini direwakan dalam kitab Adifa'an Sunnah karya Imam Abi Syihbah aku memahami dari Rasul sebuah perkataan yang beliau sampaikan di depan wajah saya wa'ana Ibnu Sab'isinin ketika itu aku baru berusia 7 tahun ini kan belum balik belum balik belum besar belum diwasa ternyata dia menjadi suhabat juga dan terima hadisnya dari sini menunjukkan yang namanya suhabat itu yang penting mu'min sampai wafat ini ada suhabat kok murtad tidak dianggap tidak dianggap suhabat lagi ada ada suhabat murtad mu'min lagi masih dianggap jadi mu'min terus kembali lagi maka insyaallah dia masih diakui Rasulullah sebagai suhabatnya berarti orang menaiki nabi gak terus suhabat sanggir umat umat itu juara umat itu juara dulu para nabi juga kepingin sekali menjadi umatnya Rasulullah semua yaitu ayat dolar dan di dalam however taking kemudian bismillah dan 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 mengambaik 얘기를 mengatasi orang yang mengerti keadaan dari orang yang dilumatkan berkaca-kata ini melalui jahit anda menuntukah mengalami untuk berbina berbina adalah попada mengarami maka dengan mengapa makanya juga maaf maka diperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjosa dengan mengambilannya ilmu kekel поверхnya menlafani kitab di Al-Qur'aan Tradition dan Nada Hadis dan Ijmaq lain closet dengan AL-Tiyasi untuk mengambilannya ilmu kekel Hyeih yang melu Al-Qur'aan dan Sunnah dan Heruat setelah yang friskir di Al-Tiyans dan mesharlah lorah mengatasi pendapatan dilim dass ahli niti-niti rupanya Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asyafi'i yang gongsa Imam Syafi'i bahni rahimahullah ta'ala muka melasih yang Imam Syafi'i sopuh Allah ta'ala waradiyya'anhu dan muka meridoni sopuh Allah sayang Imam Syafi'i ayma tegesi barang dahabah yang berpendapat sopuh Imam Syafi'i ilahi maring ma'amil ah kami sayang pira-pira hukum di masa ini dalam pera-pira masalah waidrisu utawi Idris waliduhu iku bapaknya asyafi'i wa huwa utawi Idris ibn Abbas ibn Usman, ibn Syafi' ibn Sa'ib, ibn Ubed ibn Abed Yazid, ibn Hashim ibn Muttalib, ibn Abdimana wa syafi'i utawi syafi'i wa huwa utawi syafi'i al-ladi iku wong yun sabu kangten bangsa'na ilahi maring al-ladi sopuh al-imamu imam syafi'i wa aslamah huwa dan manjing islam sopuh syafi'i wa abuhu dan bapaknya syafi'i rupanya asya'ibu yaumma badrin di dalam dinonai perang badar wa wulidha imam muna dan lahirna sopuh imam kita radiyallahu'an sanata khumsina wa mi'aten di dalam tahun satu seket wa tufi'a dan punduk sopuh imam syafi'i yaumma jum'ati di dalam dinonjum'at silkho rojaba di dalam pertengahannya bulan rejab sanata arba'in wa mi'ataini di dalam tahun rongatus papat setelah bismillah hamdallah sholawat salam maka ketahui'lah bahwa karangan yang sudah ada di dalam hati ini adalah ringkasan arti ringkasan adalah lafalnya sedikit maknanya banyak jadi ringkasan itu kata-katanya sedikit maknanya oke jamik bisa ngumpul makna ini yang cerdas halamannya yang cerdas itu orang-orang yang cerdas ngomongnya tapi maknanya oke ini yang bodoh ngomong berarti orang-orang arti ini berbunyi dimana kitab ini menerangkan fikir fikir secara bahasa adalah memahami jadi misalnya kalau-kocor ngomong bucak kalau paham diganti ucap orang fikir boleh karena fikir secara bahasa artinya paham sedangkan secara istilah fikir adalah ilmu yang membicarakan hukum-hukum syariat praktis dimana ilmu itu diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalil terperinci itu akimu sholah terperinci kalau dalil-dalil yang global itu al-amru al-amru kan banyak sekali ada akimu ada adu ada buktu dan sebagainya pengambilan fikir dari mana 4 Quran hadis ijimah iyas ada ulama yang menambai tidak hanya 4 yang 4 ini dari yang itifak ada yang muhtalaf yang muhtalaf banyak istikrok syariatu mangkoblana uraf sadudariah maslahat mursalah istisna kalau madab hanafi kemudian ada apa apa istisna dalam madab hanafi jadi ada dalil yang muhtalaf dan ada yang muhtalaf apa faedah kegunaan memahami fikir kegunaannya agar kita bisa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan pakai itu untuk memahami larangan dan perintah Allah bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau perintahnya saja kita gak tahu bagaimana kita bisa meninggalkan larangan kalau larangannya kita gak tahu kalau jangan santri kagul langsung lupa takoi balik pak kalau 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 lupa 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 pulang sampai tidur hidup orang oke lupa lupa bahagian lupa lupa Nah, fikir ini mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, seorang mujtahid, nama lengkapnya Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Jadi, madhab hukum maksudnya, yaitu masalah-masalah yang ada dalam fikih, masalah hukum. Idris itu nama orang tuanya, Muhammad bin Idris. Nah, Idris ini putranya Abbas bin Usman bin Safi' bin Sa'ib bin Ubed bin Abdiyazid bin Hashim bin Muttalib. Kakeknya Nabi itu, jadi ketemunya di Muttalib. Di Hashim ya, ketemunya di Hashim. Ibn Abdimanaf. Nah, Syafi'i inilah pernah masuk Islam, dia masuk Islam bersama dengan ayahnya si Sa'ib pada saat Perang Badar. Imam As-Syafi'i ini lahir pada tahun 150, wafatnya tahun 204, hari Jumat, pertengahan Rujab. Berarti umurnya berapa? Wafat 204, lahir 150, usianya 54. Sangat mudah sekali. Abah wafat 60. 60. Sangat mudah seperti yang Syafi'i. Kalau malah itu, Allah, Allah, Allah. Allah yang menghati-hati, makanya sampai ada ulama yang menghentikan. Ini kalau Syafi'i, kenapa wafat 6? Sebab, ini beliau wafatnya kok tidak disepuk, itu tidak ada masalahnya. Lalu, saya ketatakan, saya harus bergerak-gerak. Apalagi, sepuk dengan Syafi'i, sudah ada suwi. Saya mengarangkan kokohnya, takrik di sini, sudah ada suwi. Kalau tidak ada suwi. Kalau tidak ada masalah, saya akan di dunia kiamat, yang ada masalahnya. Masalahnya, kita akan di dunia kiamat, yang ada masalahnya. Masalahnya, kita akan di dunia kiamat. Masih tidak, ini Imam Ahmad kan bisa usia Shafi'i Ini akhirnya, ya Mbak Ipun Imam Shafi'i ke Bunduk Jainon Imam Ahmad itu Shafi'i Sungkana Santri-santri ini harus melalui Ahmad, itu juga melalui Shafi'i Buat itu mendirik, mendirik, aku tidak mendirik Buat itu turun tidak mendirik Imam Ahmad Merti Sungkanya Imam Shafi'i, guruni ke Mbak Jadi Imam Abu Hanifah wafat Imam Malik, sebagai santri Imam Shafi'i, berasa Ipun Malik, berasa Ipun Ashafi'i Imam Malik, sebagai murid, Imam Shafi'i Imam Shafi'i dan sebagai murid, Imam Ahmad bin Amba Jadi ini sebagian angkat, sambung guru hari Tetapi sejati adalah Imam Shafi'i yang saking lalui teman-teman kalau yang Ahmad itu hadisnya kalau yang Syafi'i mengalami hadis mengalami hadis nanti yang Ahmad itu tidak merosok cerita yang Syafi'i, hadis Sitiq yang sering saya sampai akan ya Abba Umar menghafalkan yang Syafi'i itu istimewa sudah tidak hukum hadis Sitiq itu 6 kalimat ngomong Ahmad itu geleng-geleng geleng-geleng kepala contoh saya yang Syafi'i beliau itu ditanggerti kalau Syafi'i saya beritahu sal, uji peka, bil Qur'an saya tidak tahu apa, saya tidak jawab di Qur'an apa-apa, mesti ada ini yang saya ditanggerti orang yang berkaji kalau dia membunuh Zambur Zambur itu gambreng yang ada kelopo atau kayu-kayu gambreng wawong ini gambreng mereka tidak tahu ini yang memperkenalkan yang ada di Qur'an mereka ada di Qur'an mereka ada di Qur'an yang ada di Qur'an masalah Zambur itu ada di Qur'an yang ada di Qur'an ma'at takumur rasul berkata yang ada di Qur'an yang ditanggerti yang benda-kata ini orang-orang di Nabi mengajukan jadi, Sayyidina Umar menghentikan karena Nabi menghentikan Sayyidina Umar Allah menghentikan Nabi itu pinternya Imam Sayyidina Umar jadi akhirnya, kamu mau berhubungan? yang penting kan kamu berhubungan? kalau kita tahu apa? berkata menghentikan penting-pentingkan hukum-hukum agama karena kita berkata sudah melakukan yang ditonton dari Asya Allah yang Itulah yang kita berkata yang akan kita berkata jadi, sebab kita cukup alas kita berkata kita berkan Guru kita harus menghentikan tapi, Tuh Musik KKB rupanya Syihabiddin Ahmad Ibn Khacar Al-Haytami Wabakiyatil mujtahidinalan sekali ini ahli istiyahat KB Misli wajihiddin Abdirrohman bin Ziyad Az-Zubaydi Rupanya sepadane pemuka agama Abdirrohman bin Ziyad Az-Zubaydi Carusaknya biayilah Biayi Abdirrohman ibn Ziyad Radiyallahu anhumah Wa shaykhai ma shaykhina dan guru-guru kita Rupanya shaykhil islam Al-Mujadid Yang ahli nganyari-nganyari Rupanya Zakaria Al-Ansuri Wal imam Al-Amjad dan imam yang agung Rupanya Ahmad Al-Muzajjad Az-Zubaydi Rupanya orang yang ingin mengatakan Az-Zubaydi Jadi mau orang yang ingin mengatakan Az-Zubaydi Orang yang ingin mengatakan Az-Zubaydi Ini adalah daerahnya yang benar Zubaydi Mereka ada daerah Zabid Ini adalah daerah Zubaydi Ini adalah daerah Zubaydi Zabid Ini adalah daerah Rahimahum Allah Ta'ala Wa gairihim Lansangking Liyane Al-Masyayyah Min muhaqiqil muta'afirin Saking ahli nyata'akan Nyata'akan Saking ulama'kan keri-keri Moktamidan halihwungsing Tetanggenan Gandulan alama Ingatasi perkoro Jazamahkan wismantab Yaglamah Sopo shaykhuna Sopo shaykhol madhab Guru loro Dalam madhab Rupanya annawawi Warrabi'i Famuhaqiqil muta'afirin Nuli Wangsing alih nyata'kan Saking ulama'kari-kari kabar Radiyallahu anhum Raujian halihwungsing Ngarep Minrobina Sayyid panggaraan kita Ar-Rahmani Yang mengenai Yang mengenai Yang mengenai Manfaat Kelawan kitab Soko'al Adhkiya'u Cerdas-cerdas Hayil uko'la'u Tergesai Yang mengenai Pinter-pinter Wa'andu ta'irra Bi'hi'l yang ada ke dalam latihan yang ada ke dalam air kitab ini saya namai Qurrad Al Ain yang akan menjelaskan hal-hal penting dalam masalah hukum agama, aku mengambil isi kitab ini dan syarahnya pula jadi, kitab ini kalau syarahnya, sekarang ini sekarang saya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Purwadul Ain di Kumartan itu adalah syarah ini adalah syarah, ini adalah syarah sampai saya ingin Purwadul Ain tapi saya ingin orang mereka ini adalah Zain ini adalah Nalawi al-Bantani saya Nalawi bin Kembar al-Bantani ini sekarang ini adalah saya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari itu adalah Fatlul Wahab ini adalah Syah Zakaria al-Answari Fatlul Wahab itu sekarang saya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari ini adalah syarah yang ini adalah yang ini adalah Al-Khariri yang ini adalah Al-Khariri yang ini adalah Al-Khariri saya ingin menyarai tidak ada yang terjadi maka saya ingin menyarai ini adalah Al-Khariri nah kitab ini saya ambil dari kitab-kitab yang bisa dibuat pegangan yaitu karya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami juga ulama-ulama yang alih istiat misalnya Ibnu Ziyad az-Zabidi juga guru-guru kami seperti Syekh Zakaria al-Answari kemudian Syekh Muzajjad az-Zabidi dan ulama-ulama yang lain tentunya kitab ini berpegangan terhadap riwayat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Guru Besar Badab al-Syafi'i kemudian yang disepakati ulama-ulama yang lain disini beliau memberikan runtutan ketika mau fatwa itu pertama kali saya mau cekali pertama saya disepakati dengan Nawawi yang kedua disepakati dengan Nawawi yang ketiga baru saya yang Nawawi tidak membahas setelah itu saya disepakati Ibnu Hajar baru Ar-Romli lalu Ibu Ziyad lalu Ibu Ziyad lalu Ibu Ziyad itu urutun Urtane yang cukup mulai jukuh IKV jadi orang ta'alut antara Nerofi'i dengan Nawawi kita ambil yang Imam yang namami yang orang ta'alut dibentuk Hajar dari Imam yang diambil yang orang ta'alut yang diambil itu urtane yang banyak pun orang ta'alut yang berbentuk ambil sikat 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 itu jadi orang ta'alut kalau orang ta'alut kalau orang ta'alut kalau orang ta'alut kalau orang ta'alut rumah sakit rancang tentunya kita berharap dari Allah yang maha pemurah agar kitab ini bermanfaat bagi orang-orang yang cerdas-cerdas semoga saja dengan barokah kitab ini mataku kelak di hari kiamat akan terasa adem besok di hari kiamat karena bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih